Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Zihan Kali ini gue bakalan bahas tips and trik lagi Dan sebelum kita bahas ke tips kali ini Gue pengen nanya nih sama kalian Kalian tau gak sih gimana cara posting foto atau story di Instagram Tapi versi web Nah, gue disini pengen kasih tau gimana caranya Penasaran kan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya Lanjut So, gue bakalan ke step yang pertama Nah, step yang pertama ini kalian buka aja Firefox atau Google Chrome Nah, klik Instagram.com Nah, di Instagram.com ini Kalau misalkan udah ada tampilan home-nya Kalian klik kanan terus cari namanya inspect element atau gak element Jadi kalau udah kalian ketemu si element ini Dia tuh bakalan ada kayak pop up dari bawah Dan berisi-berisi kayak Gue gak ngerti itu kayaknya bahasa komputer banget kan Nah, kalian tuh gak perlu ngemikirin gimana caranya Tinggal cari aja ada icon sebelah tanda X Nah, itu klik icon itu Nah, kalau udah kalian klik Si layar yang ada di laptop kalian atau PC kalian Itu bakalan berubah menjadi bentuk si smartphone Nah, tapi belum ada yang namanya tanda plus Untuk menambahin postingan atau story kalian Jadi kalian klik X dulu yang dari si pop up yang tadi itu Nah, kalau udah kalian klik X Nah, kalian refresh halaman itu Nah, baru deh kalian bisa melihat tanda plus story atau plus postingan Nah, kalian tuh udah bisa banget klik Klik aja tanda plus itu Dan masukin foto yang udah kalian edit mungkin di komputer kalian Uniknya, Instagram yang versi smartphone ini kayak di aplikasi gitu Jadi kita bisa milih Misalkan kita pengen tampilan di kayak iPhone berapa gitu Terus juga dia ada pilihan Samsung Nah, ini tuh menarik banget Walaupun memang ya namanya juga di PC atau di laptop Jadi ya tampilannya biasa aja Jadi biasa ajanya itu Maksud gue tuh ya udah gitu aja gitu Bukan biasa aja merehmehkan Kalau tampilan Instagram itu jelek ya guys Terus kalau misalkan pengen balik ke tampilan awal gimana? Nah, kalau misalkan kalian udah ngeposting story atau postingan di lewat PC atau laptop kalian Kalian tuh pasti ada tanda X Jadi kalian klik tanda X itu Terus refresh lagi Nah, tampilan Instagram kalian akan kembali ke semula Nah, gue bakalan jelasin Apa sih keuntungan ngegunain tips ini? Nah, keuntungannya itu kalian tuh jadi Kalau misalkan punya pekerja multitasking Kalian tuh nggak perlu repot ke HP Ntar ke PC Ntar HP ter-PC Itu tuh nggak perlu Jadi kalian tinggal ikutin cara ini Dan kerjaan kalian hanya selesai di satu gadget aja Sekian tips kali ini Semoga tips kali ini bermanfaat untuk kalian semua Dan untuk kalian yang membutuhkan tips and trick lainnya Komentar aja langsung di bawah Dan jangan lupa untuk baca tips ini di nextrend.com Dan tips-tips lainnya ada juga pastinya Jangan lupa untuk follow sosial media Nextrend Dan jangan lupa untuk subscribe channel Nextrend Sampai cepat di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!